Om Mucuy serius? Saya lihat, Cik. Lihat. Ya Allah, Om Mucuy. Ih, record ini, mah. Bukan record lagi, Cik. Hubungan Pedro sama Nenite lagi begitu. Coba. Kalau Nenite lihat Pedro sama Sumi, aduh, saya mah gak bisa bayangin kayak apa ini, Cik. Om Mucuy tadi ngeliat mereka kemana? Kesana, Cik. Saya te capek ngikutinnya lari. Pedro sama Sumi te, bonceng naik sepeda. Aduh, baru aja tadi Ice bujukin Nenite supaya gak berangkat. Aduh, kalau kayak gini, mah. Kamu cari Nenite? Nenite katanya tadi mau pulang, Om Mucuy. Kamu kesana, Cik. Kamu tahan Nenite kalau mau keluar. Biar saya cari Pedro. Iya, Om Mucuy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pedro, saya juga tahu kamu tepelu temen ngobrol. Ya, tapi jangan Sumi, atuh. Oh, cik wimpisan kamu, mah. Pak Ceng sini aja, ya. Iya, siap, Eunice. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh, maaf, Eunice. Ya, buntun, Eunice. Kita sekarang mau kemana? Pak Ceng jalan aja, nanti saya kasih tahu, ya. Oh. Iya, Eunice. Maaf. Buat tadi, mau ngajak si poni ke Bogor. Gue mau kasih tahu tanah gue yang ada di sana yang gue lagi simpen di Bogor. Ada berapa pangki? Ah, lo. Gue serius, men. Hehehe. Hehehe. Tuh, Ben, enggak tawa. Enggak lucu kali, Matt. Bukan. Mereka takut nama mereka dicoret dari daftar infak kamu. Nah, kapan emang gue dicoret dari kemarin? Jangan, Bapak Bos. Makanya ketawa. Bapak Bos. Bapak Bos. Terus, terus. Ya, terus, lu tahu sendiri dah. Kalau ngomong sama si Idoi. Omongan gue belum nyampe, lah gue hampir mau di oknam. Wah, lebay. Serius, men. Bilang aja kamu lapar. Kenapa lu kagak lapor? Samen, kalau bicara sama Idoi itu, harus pelan-pelan. Insya Allah dia ngerti. Cuman kalau gue ngomongnya pelan, kira-kira dia denger enggak? Ah, juga lucu lah. Hehehe. Sensitif lah. Gue tahu nih, hari ini lu belum ketemu Mpoy Ros ya. Idoi itu punya kemauan yang kuat. Dulu, dia mau belajar bikin sirup sama ibunya cucu, imas, di jonggol. Dia datang ke sana. Nyampe? Ngasah. Ya? Hehehe. Malah kalau dia nyampe, aneh. Enggak, gue rencah dulu. Iya, iya. Karena kemauannya yang keras dan gigih. Ya, dia menyampaikannya dengan sesuai dengan sifatnya Idoi lah. Iya, iya, iya. Dia belajar. Loh, akhirnya dia bisa bikin sirup yang rasanya sama seperti yang dibikin oleh ibunya cucu. Iya. Kalau kamu mau mengajari dia sungguh-sungguh, insya Allah bisa. Yah, gue sungguh-sungguh, Mep. Alhamdulillah. Asti bosen di rumah, Feb. Kita kemana gitu yuk? Kita di rumah aja, Asti. Kamu tuh, Feb. Emang gak ngerasain apa bosannya di rumah? Ngerasain? Kita ke rumah Claudia aja. Eh, apa? Ke rumah Cindy? Ke rumah Cindy aja yuk. Nah, gitu dong. Kamu tuh yang udah dapet informasi belum soal kerjaan di kantor PJTKI? Tapi insya Allah bapak mau kerja di sana. Ih, keren. Yaudah, Asti ambil kunci motor dulu ya. Kita jalan kaki aja, Asti. Yaudah, Asti bilang mama dulu. Febri! Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tante. Febri, beneran? Bapak kamu, Teh, udah mau kerja di kantor PJTKI? Ya, Febri denger segitu, Tante. Yaudah, tuh kalau gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yep. Ayo, Ato cepet. Jangan buang-buang waktu datang. Kas, kamu aja yang olahraga. Kamu kegemukan itu. Iya, Kas. Kamu kan belum pernah olahraga di bimbing Pak Tatang S, eh. Perasaan, Tante kan pernah bilang. Saya mau tidak apa-apa badan saya, Tante seperti ini. Saya mau ikhlas dan ridho. Aduh. Ayo, Ato cepet. Jangan buang-buang waktu datang. Hari ini harusnya Pak Tatang S, eh, tengah ajar. Tapi katakan Ujang Garuk. Kalian, Tante nunggu Pak Tatang S, eh, mau olahraga. Ujang Garuk. Ujang Garuk. Ayo, cepetan. Siap, siap. Siap. Keren ini. Ayo, kita mulai. N1, N2, N3. Ayo, ikutin. N1, N2, N3. Ampun, aparat rahasia. Lanjutkan. N1, N2, N3. N1, N2, N3. N1, N2, N3. Udah, Ato sana cepetan telepon Kang Aceh. Ngapain sih, gak usah. Astagfirullahaladzim Kang. Itu Kang Akung udah dapet kerjaan dari Kang Aceh. Sebentar lagi, ucuy sama Pedro. Cepetan telepon biar akan dapet kerjaan juga. Terus siapa yang jaga di warung, Ato, Neng? Ya, kan ada Deni. Deni sekolah. Wah, Ira juga bentar lagi kalau sehat juga mau jaga warung lagi. Ampun, Neng, ma. Bener-bener maruk jadi orang. Semuanya, T mau. Semua pengen dapet bagian. Cukup, Ato, Neng. Bersyukur. Bagian kita mah di sini aja udah cukup. Ampun, Neng. Bener-bener sama Akang. Susah banget diajak kayanya. Kalau Akang kerja, Akang kan punya gaji. Warung juga tetap jalan. Kita makin cepet ini kayanya. Iya, cepet kaya. Tapi tetap aja gini terus. Si Pau, iya-iya. Masuk lagi. Ampun lagi ini Kang Cosma. Susah banget diajak kayanya. Selamat menikmati.